Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Dan Ustadz banggakan Kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini Yaitu adalah Pembahasan Tema 2 selalu berkhidmat energi Subtema 2 Yang secara khusus membahas tentang manfaat energi Kita akan pada secara khusus mapel ilmu pengetahuan alam Yang Ilmu pengetahuan alam ini mempunyai beberapa kompetensi dasar Bisa kita lihat Mengidentifikasi berbagai sumber energi Perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang perubahan bentuk energi Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu Bentuk-bentuk energi Bentuk-bentuk energi Yaitu ada Energi panas Energi cahaya Energi listrik Energi bunyi Energi kimia Dan yang terakhir adalah energi gerak Bentuk-bentuk energi ini nanti kita akan bahas satu persatu Dan apa saja contoh-contoh bentuk-bentuk energi ini Perhatikan baik-baik apa yang Ustaz sampaikan ya anak-anakku Bentuk energi pertama yaitu adalah energi panas Energi panas disebut juga energi kalor Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengerikan atau memanaskan benda Contohnya apa? Bisa kita lihat Api Yang kedua Energi matahari Itu juga termasuk Energi panas Yang kedua Yaitu adalah Bentuk energi Energi cahaya Energi cahaya Adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya energi Tersebut menyebabkan tempat yang gelap menjadi terang Contohnya kita sangat tahu tentang hal tersebut Yaitu adalah lampu Bentuk energi yang ketiga Yaitu adalah energi listrik Energi ini yang paling banyak digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran listrik Itu adalah contoh Sutet PLN Yang mengalirkan listrik di rumah-rumah kita Di dalam sehari-harinya Kemudian Energi Yang selanjutnya Yaitu adalah Energi bunyi Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda Bisa kita lihat contohnya yaitu adalah Radio Radio adalah termasuk Dalam bentuk energi bunyi Kemudian Selanjutnya Bentuk energi yang kelima Yaitu adalah energi kimia Energi kimia adalah energi yang dihasilkan Karena adanya interaksi kimia dari reaksi kimia yang terjadi Contohnya yaitu adalah Apa itu? Ya benar Batu baterai Itu adalah energi kimia Selanjutnya Bentuk energi yang terakhir Bentuk energi yang ke enam Yaitu adalah Energi gerak Energi ini disebut juga energi kinetik Energi kinetik Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda Karena gerakannya Bisa kita lihat contohnya yaitu adalah Baling-baling Itu adalah memanfaatkan energi angin Gerakan angin Kemudian baling-baling itu Bisa diubah menjadi energi listrik Itu adalah bentuk energi gerak Sekarang kita akan Lanjutkan Yaitu adalah perubahan energi Hukum kekekalan energi Ada dua hukum kekekalan energi Ingat-ingat ya Diperhatikan Yang pertama yaitu adalah Energi tidak dapat diciptakan Dan energi tidak dapat dihilangkan Yang kedua hukum kekekalan energi Energi dapat berubah dari satu bentuk energi Ke bentuk energi yang lainnya Itu adalah energi kekekalan Perubahan energi adalah perubahan suatu bentuk energi Selanjutnya Bisa kita lihat contoh perubahan energi dan pemanfaatannya Ayo perhatikan video ini Perhatikan baik-baik ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah Sudah tahu kan Menarik video yang Kita lihat bersama tersebut Sekarang kita akan Masuk Tahapan pelajaran selanjutnya Yaitu adalah contoh perubahan energi Dan pemanfaatannya Energi cahaya Menjadi energi listrik Pembangunan proyek teknologi Energi matahari Dirubah menjadi energi listrik Kemudian yang kedua Perubahan energi dan Pemanfaatannya Energi listrik menjadi energi kimia Ini adalah contohnya Ini adalah contohnya pengisian charger pada batu baterai Charger pada batu baterai itu listrik Kemudian dimasukkan ke baterai Disambungkan ke baterai Handphone Itu kemudian dirubah menjadi Energi kimia Kemudian mengoperasikan Sesuatu yang digerakkan oleh Energi kimia Energi kimia tersebut Ayo berlatih Setelah memahami arti energi Bentuk-bentuk energi Dan perubahannya Amatilah gambar ini Yang pertama Apa nama benda ini Kemudian Apa perubahan energi Yang terjadi Selanjutnya Yang kedua Apa nama benda ini Dan apa perubahan energi Yang terjadi Kalian sudah pahamkan Gambar-gambar tersebut Biasanya kita gunakan Dalam kehidupan Sehari-hari kita Baik Itu adalah sedikit Dari penjelasan Ustadz Untuk kalian semuanya Tentang energi Mudah-mudahan Dengan penjelasan singkat ini Kita bisa Mengambil Hikmah dan pelajaran Yang bermanfaat Untuk kita Dan mudah-mudahan Dengan hal tersebut Kita dimundakan oleh Allah SWT Untuk menggapai ilmu-ilmu Yang lainnya Yang lebih bermanfaat Untuk kita Kita akhiri dengan Doa khabar tul majelis Subhanahu wa bihamdik Asyadu'ala ila ila'anta Astaghfirullah wa atubilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!